Sebanyak 18 uang warga Mesuji Oki diduga jadi korban sindikat penipuan jual beli tanah yang dilakukan oleh oknum mantan kadus 8 desa pematang panggang sehingga tanah itu disegel oleh pemilik sah Sebanyak 18 warga desa di kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Kombreng, Ilir diduga jadi korban penipuan jual beli tanah oleh oknum mantan kepala dusun penipuan terungkap sesudem tanah yang berlokasi di sungai Sekuncit Samu merantih tiga sebandung pematang panggang itu disegel oleh pemilik sah Buru Hanudin, perwakilan kelompok warga jelas ke aman lahan yang sudah berjalan usaha perkebunan itu mereka beli dari 2007 dengan harga bervariatif mulai dari 8 sampai 10 juta pihak Sebanyak 18 surat pengakuan hak samu surat pelepasan hak Dijadi kewarga bukti adanya kasus duguan penipuan yang dilakukan oknum mantan kadus tersebut Pak tolonglah pemerintah setempat ini kami hanya mengandalkan hasil karet bumi inilah pak untuk penumpang makan hidup saya pak dan ini bukti penjualannya pak surat beli jual tanah ini saya miliki pak dan kuitansi pembayaran pun ada silakan pak kita mengandalkan kebun karet inilah pak untuk ekonomi keluarga kami jadi tolonglah penjelasannya silakan pak di cek kami beli 60 juta ini aku nih pak dari lahan ini warga sudah melapor ke permasalahan ini ke pemerintah desa bahkan sudah dilakukan kemusyawarah sebanyak dua kali namun tidak nemu ke titik terang sementara itu Caman Masuji pas dikonfirmasi via whatsapp Ngatoke bakal memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan diri nyoma ini lagi mempelajari laporan warga tersebut Novan Wijaya, Paltv Sampai jumpa di video selanjutnya